Hai assalamualaikum salam sehat bro ada yang meminta menjelaskan cara kerja IC555 pada kontrol LDR ini fungsinya sebetulnya bila ada cahaya maka lampu akan off seperti ini cuma menggunakan IC55 ke rangkaian dahulu saya gambar ini sudah sengaja saya buat ini rangkaiannya sederhana saya gambar dahulu 2 dan 6 digabung isi 555 tiga output 4 dan 8 ini kebetulan menggunakan 12 volt pin 1 ground Oke karena ini sendiri dan tidak perlu macam-macam jadi pin 5 tidak digunakan pin 0 connect pin 7 juga tidak digunakan jadi yang digunakan 123468 jadi tujuannya outputnya langsung ke output relay karena rilainya kecil ingat bila rilainya kecil bisa tapi kalau besar ada harus tambah transistor jadi ini langsung seperti ini saja ini ke VCC sorry gambar salah tidak apa-apa ke VCC Hai jadi normalnya low dan bebannya tentunya lampu yang digunakan normally close sorry normally open dan NO jadi ini NO jadi nanti cara pasangan seperti ini saja ini beban dan ini sumber nanti sumber satunya ke sini kemudian ini saja rangkaiannya jadi disini saya pasang kapasitor ini saya gunakan yang berapa 22 micro 50 volt terserah 50 volt saja kemudian ini agar bisa delay sedikit saya beri resistor ini saya gunakan 100 kilo jadi agar dilainya berfungsi kemudian baru disini menggunakan resistor dan LDR LDR nya ke ground karena disini LDR spesifikasinya 50k maka disini ini 12 volt saya gunakan 56k jadi gunakan resistor ini sesuai dengan spesifikasi LDR bila kalian dapat LDR 10 kilo kalian gunakan 10 kilo oke fungsinya 55 disini untuk menghilangkan disebutnya biasanya umumnya flicker tujuannya satu itu menghilangkan flicker kemudian diet daerah transisinya lebih lebar jadi pada saat rely on saat memasuki off dia ada ada jedanya jadi ada istilahnya daerah kosong seperti ini saya gambar saja biar paham misal ini on dan off dan ini ada daerah jedanya jadi kalau menggunakan transistor daerah jeda ini mengakibatkan flicker pada rangkaian rangkaian seperti ini kita coba ini saja dahulu jadi kalian buat rangkaian seperti ini dan untuk mencobanya kemudian kalian coba ini saya menggunakan ini jadi aslinya belum digunakan jadi untuk menentukan berapa sih daya rangkaian ini jadi sekalian menentukan daya terlihat loh oke nih cahayanya cahaya penerangan artinya masih off saya coba pakai center atau saya tutup dahulu kalian perhatikan dayanya bila relay aktif dia membutuhkan waktu hit 33 jadi ini delay dari air kapasitor ini waktunya dan ada jedahnya sudah kembali karena penerangan ingat bro tapi tidak langsung ada waktunya saya ulang satu ribu dua ribu tiga ribu empat ribu empat ribu saya hitung lagi satu ribu dua ribu tiga ribu empat ribu lima ribu lima detik jadi dengan cara ini kejadian flicker mudah-mudahan tidak terjadi lagi kenapa menggunakan IC55 lalu kenapa relay relay juga tujuannya untuk menghilangkan flicker bila kalian menggunakan semisal diak triak jadi lebih baik menggunakan relay kemudian transformersnya saya gambar dahulu rangkaiannya jadi transformersnya ini AC kemudian kapasitor dan resistor yang saya gunakan satu mega terserah minimum 220 kg terlihat loh jadi bebas ini yang saya gunakan juga terserah saya menggunakan berapa ya 334 kalau tidak salah saya tunjukkan dahulu agar kalian mendesainnya mudah jadi kalian gunakan saja balik balik murah seperti ini untuk transformersnya seperti ini saya lihat dahulu ini kapasitor 473 jadi yang ini 473 jadi kalian cari saja kalau untuk standar rangkaian standar seperti ini ini yang Watt nya paling kecil jadi setelah ini langsung Bridge kalau ini Bridge yang kotak kotak kecil ini Bridge saya gambar saja Bridge dia pasti ada lambang listriknya seperti ini ini positif negatif kemudian positifnya kapasitor ini saya tidak tahu tapi saya disini menggunakan 220 mikro bisa 50 volt 50 volt saja ini kapasitornya setelah ini baru kita ke zener ini zener nya ini sama ini ini gabung ini zener karena rilainya 12 volt jadi 12 volt ini saya menggunakan 100 Ohm 2 Watt kenapa 2 Watt karena disini awalnya saya kira rangkaian ini membutuhkan arus sekitar 50 miliamper tidak tahunya hanya sekitar 30 jadi satu Watt juga sebetulnya bisa paham ya bro penggunaan resistor daya sedikit besar kemudian disini jadi VCC jadi setelah kalian coba ini berhasil kita tahu arusnya ini jadi saya buat videonya ini juga sudah saya ukur listriknya ini bekasnya jadi listriknya ini jadi tegangan di zener setelah saya ukur didapat 12,3 volt setelah keduanya berhasil baru ini kita lepas paham ya Bro maksud saya ini yang C55 nya 1234 5678 ini kapasitor yang pin 2 nya pin 2 gabung pin 6 kemudian diodanya kalian lihat ini kabel merah input listrik terlihat terlihat ya Bro jadi saya buat kalian lihat ini kapasitor resistor satu Mega langsung ke dioda persis gambar yang tadi saya tunjukkan kemudian outputnya ini resistor 100 Ohm zener zener terlihat Oke Bro ini tidak terpakai saya potong saja kronenya juga yang hasil percobaan sudah tidak terpakai kemudian positif zener saya gabung ke positif 55 dan relay ke saya rapikan dahulu Oke sudah kalian perhatikan pemasangannya ini listrik kalian ini tergantung kalian masang jadi yang masuk ke relay yang ke fix relay ini listrik jadi yang yang diputus yang ini kalian perhatikan ini fix relay ke lampu jadi kalian lihat yang masuk ke relay sendiri kemudian yang langsung satu ke lampu paham ya Bro cara pemasangannya kalian perhatikan dahulu jangan nanti bertanya kalian ya karena ini yang ke relay yang hitam maka yang diputus ini jadi yang langsung ke lampu ini yang merah kabel kuning kecil ini jadi putih merupakan pemutus oke untuk membuat nyala ini saya tutup saya pakai kertas saja sebentar ini saya tutup ini harusnya nanti nyala saya nyalakan dia ada delaynya hub ya mantap kemudian untuk mematikannya saya lepas saja ada delaynya kalian lihat sudah saya lepas tidak terlihat tidak terlihat saya ulang saya ulang untuk mematikannya untuk menyalakannya saya tutup lagi nyala terang sekali dan mematikannya saya lepas kalian lihat jadi tidak terjadi flicker keuntungan dari rangkaian ini oke Bro terima kasih telah berkunjung salam sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati